Dua pekan mendekati bulan suci Ramadan, daya beli di pasar Muara Tebo masih sepi. Bahkan banyak pedagang yang mengeluhkan hal ini, sehingga tidak jarang pedagang yang anggar menyetok barang jelang memasuki bulan suci Ramadan ini. Pedagang pasar Muara Tebo untung mengakui memaklumi dengan kondisi sekarang. Karena mayoritas pembeli di pasar Muara Tebo merupakan petani karet dan sawit, sedangkan harganya saat ini masih anjlok. Lalu melatuh buahnya, bukan karet, dampak juga kalau ini musim hujan sekarang.